Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya Temu lagi bersama saya dan Umar Dalam pembelajaran Kali ini kita sudah berada di tema yang kedua Anak-anak semuanya bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah hal begitu Kami berdua disini juga dalam keadaan sehat Tidak ada kurang suatu apa Sehingga kita bersama bisa bertemu lagi Bisa belajar lagi bersama-sama Oleh karena itu anak-anak kita selalu dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena kita masih diberikan kesempatan Untuk melakukan segala sesuatu Nah anak-anak semuanya sebagai bentuk syukur kita Armah selalu ingatkan Terus menjalankan Apa yang menjadi perintah dari Tuhan Dan menjauhi apa yang menjadi larangan dari Tuhan Nah tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Yang Muslim pasti harus selalu menjalankan Salat lima waktu Dan sampai ada yang tertinggal Yang beragama lain Yang Kristen Yang Katolik Hindu, Buddha, Konghuju Ya pasti akan menjalankan sesuai dengan ajaran agama masing-masing Nah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang berdoa Jadi anak-anak semuanya Setiap kita mau melakukan sesuatu Maupun mengakhiri suatu kegiatan Kita jangan lupa selalu berdoa Nah anak-anak semuanya Kita akan mulai belajar Maka kita awali dulu dengan berdoa bersama Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Dengan harapan Apa yang kita pelajari hari ini Ya Dimudahkan oleh Tuhan untuk Memahaminya Ya Yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya Berdoa Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Mulai Selesai Anak-anak semuanya Mari kita pelajari Pelajaran hari ini Dengan semangat Ya Dengan penuh perhatian Karena dengan semangat Pasti kita akan bisa Nah Anak-anak semuanya Kita Masih Belajar di tema dua Yang ini menyayangi Tumbuhan dan hewan Berada di sub tema Yang pertama Yang ini manfaat Tumbuhan bagi kehidupan manusia Kali ini kita sudah masuk di pembelajaran yang kedua Nah Anak-anak semuanya Sebelum Pelajaran kita mulai Tentu Kita Mempunyai tujuan belajar hari ini Nah Ini tujuan belajar yang sudah kita Siapkan Yang sudah kita ranjang Bersama Ya Ya ini Setelah belajar nanti Anak-anak diharapkan Dapat menemukan pesan Yang terdapat dalam Dongeng Yang didengar Nah berarti nanti ada Dongeng yang akan disampaikan Kemudian yang kedua Menceritakan kembali Isi Dongeng Dengan bahasa sendiri Secara lisan Nah Yang ketiga Menemukan arti penting Berterima kasih Kewada sesama manusia Sebagai wujud pengamalan Sila Pancasila Yang dilamankan Dalam Garuda Yang berikutnya Menuliskan Dua Pengalaman Berterima kasih Pada sesama manusia Sebagai wujud pengamalan Sila Pancasila Yang dilamankan Dalam Pancasila Yang kelima Menjelaskan Prosedur Kombinasi Ikhrak Memutar Dan Meliup Sedangkan yang keenam Mempraktekan Prosedur Kombinasi Gerak Memutar Dan Meliup Dengan Nah Anak-anak semuanya Mari Kita Pelajari bersama Materi pelajaran Hari ini Tentunya Anak-anak harus Benar-benar Memperhatikan Benar-benar Konsentrasi Dan penuh semangat Karena dengan semangat Kita pasti akan Bisa Nah Anak-anak semuanya Ini ada gambar sahabatmu Ada Ido Ada Siti Ada Beni Dan ada Dayu Anak-anak Kali ini Mereka sedang Apa ya Membaca Majalah Membaca Majalah Nah Dan majalah itu Setelah dibuka-buka Ternyata Ada sebuah Dongeng Nah Lalu Dayu Memberikan Usulan Supaya Ada yang Membacakan Salah satu Dan teman Yang lain Menyimaknya Nah Anak-anak semuanya Karena hari ini Kita Belajarnya Di rumah Sendiri-sendiri Maka Dongengnya Akan dibacakan Lebumari Anak-anak Semuanya Harus Menyimak Dengan baik Apa Yang akan dibaca Oleh Bumar Yati Begitu ya Anak-anaknya Baik Anak-anak semuanya Yuk Kita Simak bersama Ya Dongeng yang akan Dibacakan Bumar Yati Silahkan Bumar Anak-anak Mari kita Simak Cerita Ini ya Dengan judul Pengembara Dan Sebuah Pohon Pengarang Aisok Dua orang Pengembara Berjalan Di sepanjang Jalan Yang berdebu Dan pantus Di hari Yang sangat Panas Tidak lama Kemudian Mereka Menemukan Sebuah Pohon Besar Dengan Gembira Keduanya Lalu Berteduh Dari Teriknya Sinar Matahari Di bawah Naungan Daun-daun Pohon Besar Yang Leban Saat Beristirahat Mereka Melihat Ke atas Pohon Salah Seorang Pengembara Berkata Kepada Teman Seperjalanannya Betapa Tidak Bergunanya Pohon Besar Ini Pohon Ini Tidak Memiliki Buah Sehingga Tidak Berguna Untuk Manusia Sama Sekali Pohon Besar Tersebut Lalu Berkata Kamu Manusia Yang Tidak Tau Berterima Kasih Pohon Itu Berkata Lagi Kamu Datang Dan Bernaung Di bawah Daun-daunku Kamu Menikmati Teduhnya Perlindungan Cabang Dan Daunku Kamu Masih Menyebutkan Tidak Berguna Sama Sekali Nah Itu Itu Anak-anak Cerita Yang Dibacakan Mulai Kemari Hati Nah Anak-anak Semuanya Kalau Dilihat Disini Pohon Yang Tidak Ada Bunganya Tidak Berbuah Itu Ternyata Juga Mempunyai Manfaat Bagi Orang Lain Bagi Makhluk Hidup Yang Lain Barangkali Daunnya Bisa Dimanfaatkan Untuk Apa Untuk Pembungkus Untuk Makanan Hewan Ternak Dan sebagainya Rantingnya Cabangnya Barangkali Bisa Digunakan Kayu Bakar Bisa Digunakan Untuk Membuat Rumah Bahan Bangunan Dan Bagainya Nah Yang Jelas Ini Yang Bawah Ini Lawung Kita Kalau Panas Di bawah Pohon Bisa Terduh Maka Kita Harus Selalu Ber Terima Kasih Nah Anak-anak Semuanya Sekarang Pertanyaannya Pak Ramad Bagaimana Sikapmu Bagaimana Sikap Manusia Terhadap Tumbuhan Dan Binatang Seperti yang Disampaikan Pak Ramad Tadi Bahwa Tumbuhan Dan Binatang Apapun Yang Diciptakan oleh Dewan Di Muka Bumi Ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Anak-anak Kalau kita Melihat Misalnya Binatang yang Remeh Kayak Nyamuk Nyamuk Itu kan Kayaknya Tidak Bermanfaat Bagi kita Bahkan Merugikan kita Ya Mungkin Satu Sistim Merugikan Tapi Disisa Lagi Menguntungkan Satu Contoh Dengan Adanya Banyak Nyamuk Akhirnya Ada Orang Yang Punya Inisiatif Punya Pikiran Ah Saya Mau Buat Obat Nyamuk Akhirnya Timbul Yang Menjadi Perusahaan Obat Nyamuk Ketika Membuat Perusahaan Obat Nyamuk Maka Banyak Orang Yang Bisa Bekerja Di Sana Tidak Hanya Itu Tidak Ketika Sudah Jadi Obat Nyamuk Dari Perusahaan Tidak Mungkin Langsung Kepada Kita Pasti Kepasan Para Pedagang Menjual Obat Nyamuk Ternyata Bermanfaat Dan Itu Masih Banyak Lagi Tidak Hanya Itu Nah Anak Anak Semuanya Nah Sekarang Pertanyaan Bagaimana Sikap Manusia Terhadap Tumbuhan Dan Pindahan Yang Yang Ketama Nah Yang Kedua Anak Anak Ceritakan Pesan Yang Terkandung Pada Dongeng Pengembara Dan Sebuah Pohon Silahkan Anak Anak Ini Menjadi Tugasmu Menjadi Tugasmu Dua Ini Jangan Lupa Ditulis Di atas Tugas Tema Dua Sub Tema Satu Pembelajaran Yang Kedua Tanggalnya Menyesuaikan Tentu Tanggalnya Berapa Ya Seperti Itu Nah Anak Anak Semuanya Sekarang Setelah Anak Anak Mendengar Dan Membaca Dongeng Dengan Mengembara Dan Sebuah Pohon Kalau Kita Perhatikan Tadi Maka Kita Harus Selalu Bersyukur Ya Sikap Bersyukur Itu Dapat Kita Tunjukkan Dengan Menyayangi Makhluk Bayangkan Saja Kalau Kita Tidak Menyayangi Makhluk Ya Di sekitar Kita Ada Pohon Pohon Kita Tebang Habis Ya Akhirnya Paling Tidak Menjadi Panas Oksigen Berkurang Bahkan Bisa Menjadi Bencana Berupa Apa Bencana Banjir Berupa Tanah Lonsor Dan Sebagian Nah Anak Anak Semuanya Yuk Kita Simak Percakapan Berikut Ini Ini Bumar Akan Menjadi Siapa Bu Menjadi Benny Terus Saya Akan Menjadi Ayahnya Benny Nanti Tapi Ada Ibunya Benny Ibu Berarti Nanti Bumar Lagi Merangkap Jadi Ibu Karena Kita Berdua Kalau Bisa Banyak Kalau Ini Anak Anak Di Sekolah Pasti Anak Anak Yang Memperagakan Tidak Bumar Sama Pak Romat Karena Ini Keterbatasan Kita Tidak Bisa Melakukan Itu Maka Sekarang Cukup Pak Romat Dengan Bumar Yati Yang Membaca Dialog Ini Kita Mulai Bumar Biar Anak Menyimak Sambil Memperhatikan Kenapa Ayah Sering Mengucapkan Terima Kasih Berterima Kasih Itu Termasuk Orang Yang Selalu Bersyukur Apa Hubungannya Berterima Kasih Dengan Bersyukur Ya Ada Ada Berterima Kasih Itu Salah Satu Cara Kita Bersyukur Orang Yang Selalu Bersyukur Adalah Orang Yang Rendah Hati Kebaikannya Orang Yang Tidak Bersyukur Adalah Orang Yang Sombong Apa Kita Juga Berterima Kasih Kepada Tumbuhan Dan Hewan Bagaimana Caranya Iya Kita Perlu Berterima Kasih Kepada Tumbuhan Dan Hewan Caranya Berbeda Dengan Cara Kita Berterima Kasih Kepada Manusia Jika Kita Berterima Kasih Kepada Tumbuhan Maka Kita Merawat Tumbuhan Dengan Baik Tumbuhan Diberi Air Pupuk Dan Sinar Materi Yang Cukup Kita Juga Tidak Memedik Bunga Dan Daun Daun Sembarangan Bagaimana Cara Berterima Kasih Kepada Hewan Cara Berterima Kasih Kepada Hewan Yaitu Dengan Menyayangi Hewan Kita Memberi Makan Atau Minum Hewan Hewan Kita Tidak Menyiksa Hewan Orang Yang Pandai Bersyukur Akan Disukai Teman Tuhan Juga Mencintai Orang Yang Pandai Bersyukur Nah Anak-anak Semuanya Itu Tadi Dialognya Nah Setelah Membaca Dialog Di Atas Maka Tugas Berikutnya Untuk Anak-anak Kali ini Banyak tugas Kan sudah Tema Dua Jadi sudah Mulai Banyak Tugas Apa Untuk apa Kita Kata Berterima Kasih Diucapkan Yang Kedua Apa Yang Dirasakan Saat Kita Mengucapkan Terima Kasih Yang 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 ketiga Tulis Dua Pengalamanmu Berterima Kasih Kepada Sesama Manusia Yang Telah Kamu Lakukan Ya A Tulis Ini B Tulis Ini Tentu Tetap Di Buku Tugas Ya Jangan lupa Di atas Dituliskan Tugas Tema Dua Subtema Satu Pembelajaran Yang Kedua Tanggalnya Jangan lupa Ya Nah Anak-anak Semuanya Nah Setelah Kita Seperti itu Maka Kita Juga Harus Tahu Bentuk Lain Dari Sikap Bersyukur Kita Yaitu Dengan Apa Menjaga Kesehatan Tubuh Nah Berolahraga Membuat Tubuh Kita Menjadi Sehat Tubuh Kita Juga Sehat Dengan Menghirup Udara Yang Apa Mengandung Banyak Oksigin Kemudian Oksigin Itu Dari Oksigin Itu Ternyata Dari Tanaman Yang Ada Di Lingkungan Kita Kemudian Setelah Itu Dengan Olahraga Di Halaman Sekolah Atau Di Halaman Rumah Yang Masih Banyak Tumbuhan Ya Terutama Yoko Badan Kita Akan Menjadi Lebih Segar Nah Kali Ini Anak-anak Kita Akan Belajar Untuk Memutar Atau Meliukan Badan Dengan Melakukan Kegiatan Kegiatan Olahraga Melunturkan Badan Seperti yang Akan Dicontohkan oleh Bukuru Olahraga Anak-anakku Bukan Mau Mempraktekkan Gerdakan Untuk Melunturkan Bukuru Gerdakan Pertama Sikap Lurus Tegak Yang Kedua Tangan Dipinggang Kemudian Kakinya Kangkang Tengok Ke kanan Dan Ke kiri Tiga Kali Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Ini gerakan Pertama Anak-anak Sekarang Gerakan Kedua Yaitu Tangan Di depan Kemudian Kaki Kangkang Sedikit Kemudian Tangan Menyentuh Tumit Jari-jari Kaki Anak-anak Ini Yang Gerakan Kedua Sekarang Gerakan Ketiga Kakinya Kangkang Tangannya Daplang Dulu Atau Rentangkan Kenakan Tumit Satu Dua Kemudian Tangan Lurus Letakkan Di pinggang Gerakannya Lihat ke atas Terima kasih Anak-anak Nah Anak-anak Semuanya Kita sudah melakukan Kebiatan Olahraga Dengan Baik Kita sudah Belajar Semuanya Nah Sekarang Waktunya Kita Refleksi Anak-anak Semuanya Sebenarnya Apa sih Yang kita Belajari Hari ini Banyak Ya Bu Maria Yang kita Belajari Tadi Tentang Dungi Tentang Pancasila Ya Bu Maria Tentang Bersyukur Berterima kasih Itu merupakan Pengamalan Pancasila Silah yang berapa Yang berterima kasih Tentang 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 Anak-anak Semuanya Nah Bagaimana Perasaanmu Saat Menyampaikan Pesan moral Dongeng Dan Menuliskan Pengalaman Berterima kasih Kepada sesama Dan melakukan Gerakan Kombinasi Memutar Menyenangkan Iya Menyenangkan Nah Kemudian Sekarang Pertanyaan Pak Rahmat Berikutnya Kegiatan Apa yang Paling kamu Sukai Jadi Yang pertama Tadi Kalau Pak Rahmat Yang paling Suka Tadi Mendengarkan Dongeng Tapi Ada juga Yang suka Ketika Melakukan Kegiatan Olahraga Tadi Tapi Mungkin Ada Yang Sukanya Berbeda Tapi Semuanya Itu Kita harus Lakukan Semuanya Supaya Kita Benar-benar Paham Nah Informasi Apa Yang ingin Kamu ketahui Lebih lanjut Silahkan Bagaimana Caranya Berbagai Macam Cara Bisa Kamu Lakukan Nah Anak Semuanya Bisa Bertanya Kepada Ayah Ibu Atau Kakak Di rumah Atau Boleh Juga Dengan Google Link Mencari Di Google Tapi Ingat Ketika Kita Masuk Ke Internet Yang Menggunakan Internet Maka Anak-anak Harus Tetap Masih Didampingi Oleh Ayah Oleh Ibu Atau Oleh Kakak Ya Seperti itu Ya Anak-anak Semuanya Nah Pak Masih Bingung Semuanya Aku Tidak Bisa Pak Masih Pengen Ini Pengen Tahu Ini Boleh Kalau Masih Seperti itu Boleh Tanya Sama Bu Mariyaki Boleh Tanya Sama Pak Mariyaki Ya Dengan Cara Apa Karena Kita Tidak Bisa Ketemu Langsung Silahkan Dengan Menggunakan WhatsApp Anak-anak Pasti Sudah Punya Nomor Ya Kamu Pengen Tahu Sesuatu Tidak Berani Bertanya Tidak Boleh Harus Berani Bertanya Tapi Pertanyalah Pada Yang Ada Di Sekitar Modulu Kalau Sudah Apa Tidak Terjawab Saya Belum Puas Jawabannya Wah Aku Pengen Tanya Sama Pak Mariyaki Ya Silahkan Pengen Tanya Sama Pak Mariyaki Silahkan Ya Dan Lewat Media Media Komunikasi Yang Ada Karena Kita Saat ini Belum Bisa Bertemu Secara Langsung Ya Baik Anak-anak Semuanya Saya Kira Pembelajaran Hari Ini Sampai Sini Dulu Dan Saya Yakin Anak-anak Sudah Paham Semuanya Maka Anak-anak Semuanya Yuk Kita Akhiri Kegiatan Belajar Kita Hari Ini Dengan Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Dengan Harapan Apa Yang Kita Pelajari Dapat Benar-benar Kita Pahami Dan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Mulai Selesai Nah Anak-anak Semuanya Tak Lupa Di Akhir Pembelajaran Ini Bumar Yati Dan Pak Romad Mengucapkan Terima Kasih Yang Tidak Terhiga Pada Anak-anak Yang Sudah Memperhatikan Pelajaran Pada Hari Ini Dengan Baik Sehingga Anak-anak Bisa Paham Kalau Anak-anak Suka Dengan Videonya Silahkan Di Like Kemudian Di Share Kepada Teman-teman Kita Yang Sama-sama Klasika Atau Kepada Siapapun Kadangkali Ada Yang Membutuhkan Untuk Belajar Bersama-sama Dengan Kita Maka Silahkan Di Share Kepada Mereka Kemudian Yang Terakhir Bagi Teman-teman Yang Baru Bergabung Bersama Pembelajarannya Pak Roma Dan Pemari Silahkan Di Subcribe Ya Tombol Subcribe Di Pencet Karena Supaya Ketika Pak Roma Dan Pemari Mengeluarkan Video Baru Anak-anak Sudah Mendapat Pemberitahuan Oke Itu Terakhir Terima kasih Dan Ingat Belajar 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 Dan Belajar Lagi Dengan Semangat Pasti Bisa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tada Wabarakatuh